Yanto Basna resmi tinggalkan klub Thailand, bakal ke Liga 1. Pemain yang sempat menjadi back timnas Indonesia yakni Yanto Basna dilaporkan resmi meninggalkan klub kasta tertinggi Liga Thailand, PT Pracuap FC. Kabar mengenai resminya Yanto Basna keluar dari PT Pracuap FC diumumkan oleh Goal Thailand pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 22, siang WIB. Laman tersebut menuliskan kalau ada 5 pemain termasuk Yanto Basna yang telah meninggalkan klub yang bermain di Thai Liga 1 tersebut. Kemudian ada total 9 pemain baru yang telah resmi direkrut. Di situs transfer mat, back berdarah Papua itu juga telah berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama PT Pracuap FC habis pada tanggal 1 Januari tahun 2022 lalu. Sebagai pemain asing, Yanto Basna memang sudah jarang mendapatkan kesempatan bermain di Liga Thailand. Hal itu lantaran dirinya masuk ruang perawatan akibat cedera lutut bagian kanan. Ia terakhir kali tercatat membela PT Pracuap FC pada tanggal 28 Maret tahun 2021 lalu ketika kalah dengan skor tipis 0-1 dari Bangkok United. Yanto Basna sudah 4 tahun berkarir di Liga Thailand. Ia betah berada di sana karena memang pihak klub sangat menyukai gaya bermain anak-anak Papua. Berdasarkan pengalaman bermain di Thailand, ia pernah ditahan beberapa kali untuk pergi sebelum mendapatkan pengganti yang juga berasal dari Papua. Tahun sekarang jadi tahun keempat saya berkarir di Thailand dengan bermodalkan nyali. Saat ingin pindah klub, agen saya yang orang Thailand dia mengatakan bahwa kamu boleh pindah klub tapi harus bawa pemain Papua untuk menggantikan kamu, kata Basna pada Juli tahun 2021 lalu. Lalu